Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bullying adalah segala bentuk penindasan atau kerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekumpul orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus oleh karena itu perilaku bullying sangat berbahaya sekali terutama kepada psikis anak atau korban dari bullying di ESP 2020 perilaku bullying ini menjadi perhatian masuk di komponen mutu lulusan jadi bagaimana siswa terbebas dari perundungan atau bullying di sekolah atau madrasa dengan penggalian data yaitu angket tentang bullying yang harus diisi online oleh riswa selain angket kepada siswa juga akan diadakan telah dokumen yaitu dari praktik yang dilakukan atau dialami siswa dokumennya berupa catatan guru atau wali kelas yang mencapuk jenis perundungan yang terjadi kemudian bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan kemudian jenis sanksi yang diberikan kemudian bagaimana upaya pencegahannya dokumennya akan dilihat apakah ada laporan kegiatan pencegahan perundungan yang mencapuk agenda kemudian panduan dan juga partisipasi siswa kemudian apakah ada media afirmasi dalam bentuk poster kemudian banner, spanduk, dan lab player yang mencegah perundungan kemudian dari sisi wawancara akan diwawancarai yaitu kepala dan wakil kepala madrasa kemudian guru dan juga perwakilan orang tua yang pertama bagaimana pencegahan perundungan di sekolah atau madrasa kemudian apa jenis perundungan yang dilakukan atau dialami siswa kemudian bagaimana penanganan perundungan di sekolah atau madrasa yaitu dari sisi bentuk pembinaannya seperti apa dan juga jenis sanksinya seperti apa dari angket kemudian telah dokumen dan wawancara itu kemudian akan ditarik kesimpulan apakah di sekolah atau madrasa terjadi perundungan atau tidak selanjutnya bagaimana sih cara mencegah bullying yang bisa dilakukan di sekolah atau madrasa yang pertama mensosialisasikan pemahaman perundungan di lingkungan sekolah atau madrasa ini penting karena menjadi dasar dalam pencegahan perundungan adalah pemahaman terkait perundungan itu sendiri terutama efek perundungan yang bisa menimbulkan trauma hingga dewasa ketuan pendidikan harus bisa memberikan pemahaman mengenai perundungan kepada semua warga sekolah atau madrasa baik guru, tenaga kependidikan hingga peserta didik dapat dimulai dari hal yang kecil-kecil seperti pada saat amanat pembina upacara kemudian edukasi perundungan guru di kelas kemudian poster-poster terkait perundungan yang dipajang di lingkungan sekolah kemudian cara yang kedua adalah harus sensitif terhadap situasi dan kebutuhan korban jadi seluruh komponen warga sekolah atau madrasa harus dilatih untuk memiliki rasa empati dan juga simpati kepada warga sekolah atau madrasa lain salah satunya adalah dengan memperhatikan ciri-ciri seseorang yang mengalami perundungan kepada warga sekolah atau madrasa yang lainnya ciri-ciri korban perundungan itu biasanya sering cemas kemudian menyendiri, kemudian tidak percaya diri, kemudian memiliki luka fisik di tubuhnya nah jika melihat tanda-tanda seperti itu itu harus dilakukan pendekatan untuk mengetahui detail perundungan lebih lanjut supaya yang mengalami perundungan itu langkit melawan perundungan yang dialami selanjutnya yang ketiga harus membuat kebijakan terkait aksi perundungan satuan pendidikan harus bisa membuat kebijakan kemudian aturan juga sanksi yang tegas terkait aksi perundungan yang ada di lingkungan sekolah salah satunya adalah dengan menetapkan mekanisme penanganan kasus yang tepat di sekolah atau madrasa dan selain itu juga harus tegas dan tidak pandang bulu dalam menindak perilaku perundungan supaya membuat calon-calon pelaku perundungan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan tersebut atau tindakan perundungan selanjutnya yang keempat memastikan jalur komunikasi yang terbuka untuk pelaparan kasus jadi ketika ada perundungan yang terjadi di sekolah atau madrasa sering itu terlambat mengetahui atau merespon karena kurangnya sistem mekanisme pelaporan kasus perundungan yang ada di lingkungan sekolah jadi harus terbentuk atau ada mekanisme atau standar operasional yang jelas untuk jalur komunikasi pelaporan yang aman jadi tidak jarang korban ataupun warga sekolah atau madrasa itu enggan untuk melapor karena takut menjadi sasaran perundungan selanjutnya jadi betul-betul harus dijaga juga privasinya selanjutnya yang kelima yaitu mengadakan kegiatan anti perundungan jadi satuan pendidikan bisa memulai program sekolah atau madrasa yang menyebarkan pesan dan perilaku kebaikan untuk membangun norma yang menentang perundungan seperti anti bullying day, kemudian pentas seni, kemudian penanda tanganan anti perundungan terima kasih terima kasih selamat menikmati